Pemeriksaan WSG Keren, rekan-rekan saya banyak menanyakan tentang pembahasan WSG Terkait apakah WSG itu berbahaya jika dilakukan terlalu sering saat hamil Kemudian kapan sebaiknya melakukan WSG setelah ditemukan hasil tesnya positif Dan sebaiknya berapa kali dan kapan saja WSG dilakukan selama hamil Terakhir bagaimana penjelasannya? Mari kita simak WSG atau ultrasonografi merupakan pemeriksaan penujang yang sering dilakukan oleh dokter WSG ini pada prinsipnya bekerja dengan gelombang suara yang dialirkan oleh alat WSG-nya Kemudian dipantulkan oleh organ-organ tubuh kita Nah pada kehamilan WSG ini ternyata sangat penting Pada kehamilan bisa mendeteksi kondisi janinya Kemudian usia kehamilannya Kondisi placenta, ketuban, dan lain sebagainya Nah pemeriksaan WSG ini sebenarnya ada beberapa macam Ada yang pemeriksaan WSG 2 dimensi, 3 dimensi, dan ada yang 4 dimensi Namun pada prinsipnya pemeriksaan ini sama tergantung pada operatornya Kalau operatornya cukup ahli dalam mengoperasikan alatnya WSG dengan 2 dimensi sebenarnya sudah sangat jelas terlihat Untuk mendeteksi kehamilan Jika ibu hamil sudah terdeteksi dengan alat tespek Misalnya ibu sudah terlambat 1 minggu Kemudian melakukan tespek dan hasilnya positif Ditandai dengan adanya 2 garis merah Maka sebaiknya ibu segera melakukan WSG WSG ini bisa dilakukan kapan saja saat ibu sudah menemukan hasil tespeknya positif Idealnya sebenarnya WSG bisa dilakukan setelah 4 minggu Dimana 4 minggu ini biasanya 4-5 minggu pertama baru terlihat kantung janin Namun tidak jarang juga ibu hamil yang usia kehamilan 4 minggu Di WSG perut itu tidak terlihat Sehingga kadang-kadang dokter menyarankan pemeriksaan WSG transvagina Atau pemeriksaan WSG yang menggunakan alat dimasukkan ke dalam vagina Ini hasilnya akan lebih jelas Namun sebenarnya kalau kita pelajari dengan WSG Ibu bisa melakukan WSG setelah 2 atau 3 minggu setelah terlambat height Jadi misalnya ibu tanggal 20 ini terlambat height Kemudian tanggal 27 setelah 1 minggu setelah telat ibu tespek hasilnya positif Sebenarnya ibu bisa cek 2-3 minggu setelahnya Nah disitu biasanya usia kehamilan sudah memasuki 5-6 minggu Dimana kalau kita WSG melalui WSG biasa, WSG perut Sudah terlihat kantung janinya WSG pada prinsipnya wajib dilakukan selama hamil Kalau kita tahu pedoman dokter Biasanya menyarankan 3-4 kali dilakukan selama hamil Kerinciannya adalah WSG pertama dilakukan di usia kehamilan sebelum 12 minggu Atau di trimester pertama WSG pada trimester pertama ini sangat penting Karena pada saat ini WSG bisa mendeteksi apakah kehamilannya berkembang atau tidak Biasanya ada kondisi di mana kehamilan ternyata kehamilnya kosong Cuman ada kantung janinya namun tidak ada janinya di dalam Kemudian juga WSG pada trimester pertama ini penting Karena bisa mendeteksi usia kehamilan lebih akurat Dan selain itu juga WSG pada trimester pertama penting juga Karena bisa mendeteksi apakah kehamilannya ini di dalam kandungan atau di luar kandungan Tentunya kalau ditemukan WSG dengan kehamilan di luar kandungan Bisa dilakukan pencegahan secara dini dan penanganan secara dini supaya tidak terlambat Kemudian WSG juga dilakukan wajibnya 1 kali pada trimester kedua Atau sebelum 28 minggu usia kehamilan WSG pada trimester ini dilakukan untuk mendeteksi kondisi janin yang pertama Kemudian yang kedua mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin muncul Seperti kecacatan atau mungkin kelainan yang muncul pada janin lainnya Kemudian juga pemeriksaan ini penting biasanya untuk mendeteksi jenis kelamin si bayi Pada saat usia kehamilan 20 minggu pada WSG biasanya sudah bisa dilihat jenis kelaminnya Namun ini hanya perkiraan saja tentunya Kemudian pada trimester ketiga sebelum 36 minggu WSG juga perlu dilakukan pertama karena untuk melihat kondisi klasentanya Biasanya pada kondisi hamil besar Ada kadang klasentanya ini tetapnya dekat dengan jalan lahir atau bahkan menutupi jalan lahir Sehingga kalau terdeteksi seperti itu bisa dilakukan perjagaan lebih rini Kemudian juga WSG dilakukan setelah 36 minggu atau mendekati persalinan WSG pada saat ini penting untuk mendeteksi kondisi janin yang pertama Kemudian apakah janin nanti bisa kapan dilahirkannya, perkiraan lahirnya Kemudian juga bisa mendeteksi kondisi ketubannya Apakah ketubannya cukup atau tidak Karena kondisi ketuban yang kurang pada usia kehamilan sudah besar Perlu dilakukan penanganan juga Maka dari itu WSG ini sebaiknya rutin ibu lakukan Minimal 3-4 kali supaya kehamilannya terkontrol Jaminnya terkontrol dan tentunya penyakit-penyakit dari ibu bisa terdeteksi secara dini Nah juga ada yang menanyakan apakah WSG ini berbahaya jika sering dilakukan Tentunya WSG ini tidak berbahaya jika sering dilakukan Karena WSG prinsipnya kan memakai gelombang suara Bukan radiasi seperti X-ray, CT scan atau MRI Nah pada dasarnya WSG ini kan dilakukan tadi Seperti anjurannya 3-4 kali Namun kalau sering dilakukan juga tidak masalah Belum ada penelitian yang membahas apakah ada bahaya jika WSG dilakukan Dan ternyata dampaknya juga tidak berbeda signifikan Jadi maksudnya kalau misalnya WSG dilakukan sering pun juga tidak masalah Cuman perkiranya begini Kalau ibu sering melakukan WSG tentunya keluar biayanya lebih banyak Kemudian keluar waktunya untuk meluangkan pemeriksaan WSG Ngantri dokternya dan lain sebagainya yang juga lebih banyak Maka sebaiknya melakukan pemeriksaan WSG itu seperlunya saja Ya seperlunya disini maksudnya sesuai anjuran dari dokter Kalau misalnya ibu bulan depan di WSG ya berarti ya lakukan WSG Tapi kalau misalnya dokter menyarankan ibu kontrol rutin saja tidak perlu WSG ya berarti tidak perlu WSG Kira-kira seperti itu Sekian penjelasan dari saya Kalau misalnya teman-teman ada yang mau menanyakan tentang WSG Atau mungkin kehamilan Atau mungkin tentang program hamil Atau mungkin penyakit-penyakit yang lain terkait kesehatan Boleh di komen di bawah Nanti saya usahakan untuk jawab secara langsung Semoga informasi ini bermanfaat ya Dan boleh di share ke teman-teman Jangan lupa di subscribe juga Terima kasih Terima kasih